What's up school fans, sekarang ini gue sudah ada di GBK Arena dan hari ini gue ada special coverage karena gue akan meliput tim Indonesia Elite tim ini baru aja dibentuk, ini merupakan lanjutan dari program Indonesia Patriots nanti di akhir video gue ada interview dengan tim manager yaitu Bang Ferry Jupri dimana dia akan menjelaskan tentang program ini dan hari ini mereka mengadakan sparring menghadapi bumi Borneo Pontianak Basketball ini merupakan persiapan yang mereka selalu mereka berangkat ke China untuk mini tournament nanti ini dan tim ini familiar lah isinya ada Aufar, ada juga Jalu, Dame, Modu pasti kalian semua sudah pernah lihat di channel-channel ini dan tim ini dipimpin oleh Coach Ferry Meldi jadi sekali lagi terima kasih banyak kepada Coach Meldi juga kepada Coach Tondi yang sudah memperbolekan gue untuk meliput pertandingan hari ini ini keren-keren sih highlights kalian, pasti akan seneng banget dan tentu saja terima kasih banyak guys untuk selalu menyukai channel ini jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan menikmati highlights guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih telah 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 menonton! Seperti apa, supaya anak-anak ini memang siap bermain di high level Oke, jadi tim ini nantinya, memang bukan pemain yang sekarang mungkin ya Ini masih kayak seleksi ya Betul, betul Tapi nanti tahun depan berarti masih akan main di IBL Entah apakah itu main di IBL atau tidak kita belum dapat kepastian Untuk arahan dari ketua umum perbasis Tapi kita siapin semua sekarang programnya Kita berasumsi kita main di IBL Oke Kalau kita pun tidak akan main di IBL, kita udah siapin juga program Ikuti turnamen-turnamen apapun itu nanti Dengan levelnya yang bagus untuk anak-anak muda ini Sekarang ini untuk umurnya, kelompok umur berapa yang dipanggil ke Indonesia Elite? Ini rata-rata masih 20 Karena kita kan memang untuk yang panjang, 3-5 tahun depan kalau bisa Jadi gak ada lagi yang ngomong sistem pendek Karena kita ngomong kayak gini, kita tahu kalau sekarang kita siapin tim nasional Dengan ada IBL bergulit, kan kita punya waktu sedikit sekali untuk preparation Nah makanya kita butuh anak-anak muda ini untuk bisa nge-backup ya Paling tidak dari sisi fisik mereka bisa bantu Begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!